Halo teman-teman Jumpa lagi dengan Lili Paldaci Teman-teman pagi ini Saya sudah Belanja Saya sudah Meracek Masaan-masaan Hari ini saya mau masak Bali Banteng dan Tahu Tapi Ada trik-triknya Cara menggorengnya Cara membuat bumbu Coba ditonton Sampai selesai Biar tahu Ini bantengnya kita goreng Ini Minyaknya sudah panas Supaya tidak meletus Teman-teman dikasih Tepung Tepung Kasih tepung Terus dimasukkan Tepung Satu Dan Namp hutin Dekati Tepung Tepung Nanti kalau sudah kuning Baru dibalik ya Kalau belum kering Nanti hancur Nunggu keringnya dulu Nah ini sambil nunggu Tikatnya matang Kita goreng Bumbunya dulu Ini bumbunya Bumbunya Lombok merah Bawang putih Bawang merah Terasi Jahe Daun jeruk Nah ini kita goreng Supaya tidak langu Diburuh dulu Nah jeruk Daun jeruk sama jahe Tidak usah Ini diboreng Biar tidak langu teman-teman ya Boleh pakai minyak Boleh tidak Ini saya tidak pakai minyak Biar tidak terlalu banyak makan minyak Soalnya tahu sama ikannya sudah diboreng Ini sampai layu Sampai layu Sampai layu ya teman-teman Nah ini ikatnya sudah mulai menguling kekelihatan dari pinggir-pinggirnya menguling cari tulis disayu MUZING Marah Dibuntu Terima kasih soalnya ganteng itu kalau diboreng itu meletus 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 jadi triknya tadi dikasih tepung sedikit ya sebelum goreng dikasih tepung sedikit ikannya dimasukkan dikasih tepung lagi sedikit enggak meletus-meletus kalau enggak pakai wah ini sudah semua minyak semua itu caranya nah ini kabelnya bumbunya tadi sudah melayu-layu ini sudah cukup ini lalu kita haluskan nah ini cantik-cantik enggak hancur kering bagus oke lalu kita sekarang buat bumbunya goreng bumbunya sekarang kita mau menggoreng bumbunya yang sudah sudah dihaluskan tadi kompor dinyalakan nunggu panas sebentar ini tadi bumbunya yang sudah dihaluskan lalu kita goreng saya enggak pakai kemiri teman-temannya karena Bali itu kan identiknya merah jadi saya enggak pakai kemiri takutnya merusak warna jadi saya hanya pakai cade merah bawang merah bawang putih terasi daun jeruk nggak jahe jahenya sedikit aja biar nggak terlalu bau jahe ini kita gungseng-gungseng sampai berubah warna ini kita kemati-gungseng sampai berubah prepared kita kemati-gungseng terus ya temennya sampai matang biar tidak langu sampai harum baunya ini belum berubah warnanya sampai berubah warna nah kalau sudah mau matang ini jahe sama daun jeruknya dimasukkan gongseng terus sampai matang biar harum rasanya enak enggak langung yang bikin langung itu apa temen-temen bawang putih sama cabai merah itu apalagi kan pakai sini cabai merahnya pakai cabai merah buah yang besar-besar kalau di desa itu cabai merahnya keriting kecil-kecil enak itu agak pedes-pedes itu ini tadi enggak pakai cabai rawit temen-temen biar enggak terlalu pedas biar anak-anak mau saya enggak suka pedas nah ini di ong seng-seng terus nah ini sudah matang sebelumnya warnanya juga sudah berubah lalu dikasih air nah dikasih air ditunggu biar mendidih kecapnya dimasukkan garamnya 1 sendok teh dan bali identik agak manis ya temen-temen ini pakai gula gulanya 1 sendok teh nah ini mericanya mericanya sedikit aja biar tidak terlalu pedas ini tunggu sampai mendidih kalau sudah mendidih baru dimasukkan tahunya nah ini temen-temen kuahnya tadi sudah mendidih kita masukkan tahunya kita masukkan tahunya biar merasuk bumbunya di tahu tunggu sebentar ya biar agak merasuk bumbunya baru nanti bantengnya nah ini temen-temen sudah mendidih sudah agak lama tadi kira-kira 10 menit ya kita masukkan bumbunya kita masukkan bandengnya nah ini tahunya kan sudah lama tadi sudah enak merasuk ini sekarang tinggal ikan bumbunya sekarang tinggal ikan bandengnya gak usah lama-lama ya temen-temen biar gak hancur bandengnya ini balinya berkuah ya temen-temen ini bali berkuah jadi kalau makan enak ada agak-agak basah gitu kalau bali kering ya tinggal ngeringkan saja airnya dikeringkan ini saya kasih kuah ini biasa pakai telur temen-temen ini tadi nggak pakai telur nah dicek rasa baru kita angkat ini temen-temen bali jawa timuran beli jawa timuran itu nggak pakai santan temen-temen kalau di jawa tengah biasanya pakai santan agak pedes temen-temen kasih merica sedikit tadi pedes sudah matang tinggal naburi bawang sekarang dipindah di tempatnya oke sudah matang lalu matikan kompornya kita pindahkan di tempat saja ini pakai nasi sesetenggat yang enak yang enak atau yang enak yang enak memang terlalu dan yang enak ada yang enak yang enak balinya sudah matang lalu kita taburi bawang goreng bang merah goreng biar tambah harum ini balinya sudah matang Mari kita sarapan balinya sudah matang Mari kita sarapan Oke Nah itu tadi teman-teman masaknya sudah jadi sudah selesai sekarang kita mau menikmati sebelumnya jangan lupa di subscribe di like di comment dan di tombol tombol loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru Oke terima kasih